cuaca dingin sama hujan pertama kakinya ada indomie indomie nggak pedes nggak seru cemilan tengah malam aku makanan ala nusantara yang endes udang gulung indomie goreng reseh bumbu aja iya misam yangnya yamnya satu apa dua pokoknya ini surga banget indomie seleraku modal indomie instan ya halo guys welcome back to my channel nah untuk video kali ini aku collab lagi sama temen-temen film jadi jangan lupa cek link mereka ada di kolom deskripsi aku ya yang kolaborasi kali ini dengan aku jadi hari ini tuh temanya masak makanan yang dari ini gitu jadi indomie ataupun bihun pokoknya aneka ragam dari indomie ataupun aneka-aneka Mimi yang lain nah jadi aku kebetulan posisinya di Swiss dan nih yang aku dapat di sini itu adalah kebetulan banget aku dapat mie goreng biasanya tuh kehabisan jadi ini untung banget aku dapatnya mie goreng jadi aku bikin videonya mie goreng gitu cuma mie gorengnya ala aku jadi kalian bisa lihat biasanya aku bikin makanan tuh simple-simple jadi seperti ini langsung aja teman-teman anyway teman-teman sebelum aku mulai aku mau ngecapin dulu terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah bergabung channel aku dan yang udah mampir udah subscribe like and share terima kasih banyak dan juga yang udah request video terima kasih banyak Oke seperti aku bilang langsung aja cus nah ini ini dia bumbu-bumbunya jadi karena hari ini aku bikinnya indomie goreng cuma karena lebih bagusnya lagi sih pakai sayur-sayuran gitu karena memang aku suka sayur-sayuran ya teman-teman jadi bumbu yang aku pakai itu adalah nah aku tambah karena ada sayur-sayuran ini pastikan rasanya ada bumbu dari si mie goreng ini pasti kan berkurang ya jadinya rasanya jadi aku tambahin bawang merah bawang putih cabe terus disini ada kecap manis sesuai selera terus disini aku tambahin sedikit penyedap makanan penyedap rasa maksudnya nah ini ini wortel ini sawi putih terus daun bawang telur jadi menu yang aku pakai seperti ini jadi yang langsung aja kita pertama kali seperti biasa masak dulu minyak di mangkok gini air dingin jadi nanti setelah ini mateng aku saring terus aku pindahin ke mangkok yang isi air dingin ini biar minyak itu nggak jadi apa namanya ya kalau mau dibilang jadi dia posisinya enggak akan masak-masak lagi karena maksudnya aku karena bisa dibilang kalau kita bilang minyak biar tetap awet enggak kelembekan aku angkat aku ganti posisi nah ini dia teman-teman aku udah masukin si minyak dalam air dingin jadi minyak nggak akan mateng-mateng lagi jadi yang pada saat aku ngangkat nah inilah posisinya akan tetap seperti ini jadi nggak kemateng nah jadi abis itu disaring seperti ini nah kan bisa dilihat ini minyak masih dalam keadaan terlihat bagus ya teman-teman ini penggorongannya udah aku isi minyak ya teman-teman jadi tinggal aku masukin bumbu-bumbunya aja harusnya pakai sentok kecil cuma karena ini aku buru-buru bikinnya musim anak aku lagi tidur masuk masalahnya jadi biasa kejar-kejaran dengan waktu teman-teman kalau nggak mah nggak pernah bikin vlog nggak bisa bikin vlog kalau kita aku nggak tegar-kejaran seperti ini nah minyak aku masuk ya teman-teman udah kan teman-teman cepat simple terus ya ini bumbu-bumbunya ini aku masukkinnya terakhir ya 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 ini dia teman-teman teman-teman udah jadi Indomie gorengnya padahal modal Indomie instant ya ini telur aku memang sengaja bikin seperti ini maaf kalau memang goyang-goyang ya maaf 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 jadi kondisi minyak semuanya masih dalam keadaan bagus ya teman-teman nah jadi tinggal aku makan teman-teman ya kan sambil kasih makan anakku juga aku juga sambil makan gitu kebetulan sih teman-teman aku lapar banget karena dibangun terus anakku juga ikutan bangun bersamaan terus yang langsung ngasih makan dia jadi yang namanya juga ibu menyusui ya harus selalu sering-sering makan kalau enggak juga nutrisinya udah dihajar masih si baby kan jadi harus makan terus gitu oke Indomie nggak begitu bagus tapi sekali-sekali bolehlah teman-teman jadi ini makanan anakku aku bikin terus taruh disini biar ketahuan gramnya oke deh teman-teman untuk video kali ini sekian dulu dari aku nah jangan lupa subscribe like and share dan juga tombol notifikasinya dinyalain biar kalian bisa dapat video terbaru dari aku dan juga jangan lupa cek link teman-teman film yang kolaborasi hari ini dengan aku di kolom deskripsi terimakasih banyak jangan lupa bagi yang mau request video taruh di comment box ya terimakasih bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax